Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 276, yaitu sesi keempat menulis. Nah ini ada apa namanya keterangan sedikit. Cerita-cerita make up pada unit pertama, unit satu ya, dan Mirza pada unit dua, dan getting into the band di unit ketiga merupakan contoh dari cerita-cerita imaginatif atau cerita-cerita hayalan, atau disebut juga dengan naratif, imaginatif, naratif. Cerita-cerita tersebut, jadi Zai ini mengacu pada cerita ya, cerita tersebut memiliki karakter dan permasalahan-permasalahan yang mungkin sama terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, naratif, sebuah cerita-cerita naratif menyuguhkan pembacanya melarui eksplorasi atau menggali pengalaman-pengalaman manusia seperti kebahagiaan, kesedihan, dan harapan. Nah ini tugasnya kamu sekarang adalah coba berpasangan, work in pairs, kerja dalam berpasangan dengan teman sebangku, bicarakan tentang peristiwa-peristiwa dan emosi-emosi yang kamu bisa hubungkan pada cerita-cerita berikut ini. Apa itu ceritanya? Cerita make up, Mirza, dan getting into the band. Jadi tugasnya sekarang adalah kamu harus mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi pada ketiga cerita tersebut, kemudian emosi-emosi apa saja yang kamu bisa rasakan dari setiap cerita yang telah kamu baca tadi, yang dari cerita make up, Mirza, dan getting into the band. Nah ini dia, itu jawabannya, mungkin ini bisa menjadi acuan jawabannya ya. Untuk di make up, peristiwanya adalah waiting for the class to begin. Menunggu kelas dimulai ya, nah itu peristiwanya. Apa emosi yang timbul yang bisa saya rasakan ini pribadi ya? Nah itu ada uncomfortable, tidak nyaman, ya karena si tokoh itu diperhatikan lekat-lekat oleh seseorang. Kemudian angry, ada rasa marah karena kata-katanya menyakiti perasaan si tokoh AI di dalam cerita tersebut. Kemudian karena dia angry, tentu saja ada sad-nya, sedihnya. Ya, jadi itu emosi yang saya rasakan di waktu membaca cerita tersebut. Kemudian pada cerita Mirza, eventnya agak banyak. Nah ini dia bermain sepak bola di jalan kecil, di sebuah jalan yang kecil. Ya, itu event pertama. Kemudian event kedua, dia bermain dengan bola plastik, ya bola kaki plastik di kamarnya. Itu event kedua. Kemudian event ketiga, dia join soccer club, apa namanya, klub bola. Dan peristiwa keempat, dia memenangkan, memenangkan ya, pertandingan sepak bola. Nah, apa emosi-emosi yang bisa dirasakan di waktu membaca itu, yang pertama adalah worry, cemas. Kenapa? Karena si Mirza itu, hi ini mengacu kepada Mirza ya. Dia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi, padahal sepak bola itu adalah hobinya. Jadi dia sangat worry. Dan juga ada angry di sana. Ya, karena permainan si Mirza ini tidak, permainan si Mirza sangat mengecewakan. Karena di cerita yang pertama, si Mirza itu diberi tugas sebagai penjaga gawang. Tetapi selalu kebobolan. Dan juga ada kekecewaan, ya, disappointed. Karena si Mirza ini tidak bisa menjaga gawang dengan baik, tentu teman-temannya merasa kecewa terhadap permainan si Mirza. Kemudian tentu saja si Mirza menjadi sedih. Dan namun dia termotivasi untuk selalu menjadi lebih baik. Dan akhirnya dia merasa bahagia karena memenangkan pertandingan. Nah, ini dia win a soccer match, ya, dengan teman-temannya itu. Dan ternyata permainan si Mirza sudah jauh berubah. Nah, kemudian di Getting Into The Band, event yang ada itu adalah mengikuti dan menonton, ya, Band, sebuah band berlatih di town hall, ya, dan di luar ruangan. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, dia berjalan di sepanjang pantai dan membuat suara-suara dengan keras. Dan yang ketiga, dia melakukan audisi. Ikut audisi dia, ya, si Peter, ya, si Peter. Kemudian emosi apa saja yang dirasakan waktu pada video, apa, cerita ini, Getting Into The Band. Yang pertama tentu eagerly, ya, dia bersemangat, ya, mengikuti, karena ini motivasi dia, hobi dia mungkin, ya, ikut band. Kemudian dia nervos, waktu dia mengikuti audisi nervos, dan namun demikian dia tetap termotivasi. Termotivasi untuk menjadi lebih baik, sehingga dia lulus tes, dan tentu saja dia merasa bangga akan keberhasilan dia mengikuti audisi dan diterima audisi tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.